Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, pertanakan, dan juga pertanian Rekan-rekan semua yang baru mampir di video ini, jangan lupa saya mohon dukungannya untuk like, komen, share, dan juga tentunya subscribe channel pertanian terpadu Untuk mendapatkan informasi-informasi menarik terbaru yang rutin kami bagikan Nah rekan-rekan semua, untuk kesempatan video kali ini saya akan berbicara kembali mengenai ternak ayam Khususnya yaitu mengenai cara beternak ayam yang sebenarnya kurang menguntungkan atau bisa menyebabkan kita kerugian Atau bahkan bangkrut yang ternyata cukup banyak diterapkan oleh rekan-rekan peternak Khususnya yang baru mulai berkecimpung di dunia peternakan Nah harapannya dengan membahas video pembahasan ini Saya berharap rekan-rekan semua yang baru dan mau menggeluti dunia peternakan supaya memiliki dasar yang bagus Agar memahami tentang dunia peternakan lebih dalam lagi terutama mengenai jenis ayam dan tentunya cara atau sistem pemeliharaan yang tepat untuk dilakukan agar mendapatkan keuntungan Nah rekan-rekan semua, saya amati akhir-akhir ini animo atau antusiasme para peternak lumayan cukup bagus Banyak generasi milenial yang juga ikut memperhatikan, ikut mempraktekan dan mencoba peluang terutama di dunia peternakan khususnya peternakan ayam Namun begitu, karena masih baru dan masih belum memiliki pengalaman khususnya dalam peternak Ada beberapa catatan yaitu mengenai cara ternak yang sebenarnya kurang efektif Atau cara ternak yang akan cukup sulit untuk mendapatkan keuntungan Nah ini akan kita bahas supaya rekan-rekan semua bisa menghindari hal tersebut Supaya rekan-rekan semua bisa memilih teknik atau cara peternak yang benar-benar bagus Sesuai dengan keadaan, kondisi di masing-masing lokasi yang peternak, rekan semua miliki Nah ini tentunya namanya sistem, namanya cara ini fungsional Situasional sesuai dengan keadaan masing-masing tidak harus diterapkan secara sama persis namun harus disesuaikan Nah rekan-rekan peternak semua Yang perlu digarisbawahi dalam memelihara atau peternak ayam Agar kita tidak rugi atau bangkrut Salah satunya yaitu mengenai jenis ayam Beberapa peternak sering melakukan kesalahan Yaitu salah memilih jenis ayam yang akan dipelihara Nah ini perlu digarisbawahi bahwa Kalau kita berbicara mengenai ayam kampung Sekarang ini, dewasa ini Ada beberapa jenis ayam yang masih dikategorikan dengan ayam kampung Contohnya ya Ayam kampung asli, ayam KUB dan seterusnya Nah kalau kita mau peternak ayam Mau usaha di bidang peternakan ayam Tentu harus juga mengetahui mengenai jenis ayam ini Nah yang jadi kesalahan adalah Tujuan dan jenis ayamnya itu tidak sesuai Contohnya tujuan kita ingin ternak ayam yang cepat panen Tetapi memilih ayam kampung asli Sebagai contoh jelas tidak bisa Atau sangat sulit Kalau dikatakan tidak bisa itu cukup keras Tetapi sangat sulit Nah kalau mau ternak ayam cepat panen Ya tentu pilihannya ayam pedaging Jenisnya ayam pedaging Bisa mulai dari ayam broiler yang paling cepat Atau mungkin joper Atau mungkin KUB Yang masih dalam godongan Seperti itu Jenis ayam pedaging Kalau mau ayam kampung Maka tentu saja pilihannya ada dua Kalau kita mau beternak Khusus untuk ayam kampung Yaitu Bisa memilih ayam kampung asli Atau bisa memilih ayam kampung hasil persilangan Seperti yang sudah disebutkan tadi Yaitu joper atau KUB Atau sensi dan lain sebagainya Rekan semua perlu dicatat dan digarisbawahi Bahwa pemilihan jenis ayam ini tentunya Akan berpengaruh terhadap sistem ternak Pemeliharaan, masa panen Dan tentunya peluang ke depan yang akan didapat Maka dari itu Rekan-rekan semua Dari awal menentukan pilihan Dari awal menjalankan bisnis atau usaha ini Tentu harus benar-benar tepat Dalam memilih jenis ayam dan juga tujuannya Tujuan dan jenis ayam yang akan dibudidayakan Itu hal pertama Sistem ternaknya salahnya disitu Kemudian hal kedua Ada kesalahan yang juga cukup besar Menurut saya cukup riskan Yaitu Mengenai Jenis ayam Dan juga sistem pemeliharaan Yang tidak klop atau tidak tepat Nah untuk rekan ketahui Beda ayam Tentunya beda pemeliharaan Nah itu bisa dikatakan pasti Maka dari itu Kita tentunya harus bisa menyesuaikan Antara jenis ayam yang kita pelihara Dengan sistem pemeliharaan yang sesuai Atau yang paling cocok untuk diterapkan Ayam kampung asli Sebagai contoh Tidak kurang bagus Dengan sistem pemeliharaan intensif Seperti pada ayam broiler Kalau kita pelihara ayam kampung asli Dipelihara dengan sistem intensif Seperti ayam broiler Ya ujung-ujungnya bangkrut Karena pertumbuhan ayam kampung asli Tidak sama dengan pertumbuhan Ayam kampung Ayam broiler Maka dari itu Tentu kita harus tahu Bahwa ayam broiler Tentu cocok dengan sistem pemeliharaan Seperti ini Misalnya Chopper dan KUB Sistem pemeliharaannya seperti itu Dan tentu Ayam kampung asli Tentu juga mempunyai Sistem pemeliharaannya Sendiri yang paling sesuai Nah rekan-rekan semua Selain dua hal tersebut Masih ada lagi Yang perlu kita garis bawahi Berkaitan dengan Cara ternak kita Yang Cukup Tidak mendukung Untuk mendapatkan Keuntungan yang memadai Atau cara ternak Yang kurang bagus Atau kurang tepat Jika diterapkan Yaitu Mengenai Produk Atau Hasil Yang akan Dipasarkan Nah kebanyakan peternak Terus sama Peternak-peternak baru Peternak-peternak kecil Peternak-peternak tradisional Memang Untuk masalah produk ini Sangat monoton Sumber penghasilannya Hanya Satu jalan saja Yaitu Dari jual ayam hidup Nah jualnya Ketengkula Ketengkula Atau Kepedagang ayam Yang tentunya Harganya Juga akan Berbeda Terus Peternak-peternak semua Kalau Seperti itu caranya Tentu Banyak sekali Ketergantungan Yang membuat kita Sulit Mendapatkan Untung Yang lega Atau Yang lebih baik Maka dari itu Tentu Masalah produk ini Harus kita Sesuaikan lagi Jangan sampai Hanya Satu produk Yang kita Jual keluar Nah Rekan-peternak semua Dari beberapa Hal yang sudah Saya kemukakan Di atas Ada beberapa Saran Yang mungkin Bisa dijadikan Kajian Untuk kita semua Pertama Yaitu Mengenai Pilihan Jenis ayam Sebaiknya Kita bisa Menentukan Pilihan Ayam Apa yang Akan Dipelihara Kemudian Yang kedua Pilih Metode Atau Sistem Ternak Yang paling Cocok Dengan Jenis Ayam Tersebut Ayam Kampung Dipelihara Dengan Sistem Tradisional Ayam Broiler Intensif Ayam Kampung KUB Joper Sistem Pemelihara Seperti Apa Itu Harus Dipilih Dengan Tempat Kemudian Berikutnya Lakukan Diversifikasi Produk Agar Peluang Penghasilannya Bisa Lebih dari Satu Sumber Contohnya Bisa Jual Ayam Hidup Bisa Daging Ayam Atau Karkas Bisa Hasil Olahan Ayam Dan Sebagainya Dan Seterusnya Nah Itulah Tadi Rekan Rekan Semua Beberapa Hal Yang Bisa Saya Sampaikan Mengenai Cara Ternak Ayam Kampung Yang Sedikit Kurang Cocok Atau Kurang Tepat Dan Banyak Dilakukan Oleh Peterna Peterna Kecil Peterna Pemula Yang Mengakibatkan Banyak Kerubian Bahkan Bangkrut Dengan Membahas Pembahasan Ini Saya Berharap Sekali Lagi Rekan Rekan Semua Yang Baru Terjun Kedunia Peternakan Khususnya Peternakan Ayam Bisa Mempersiapkan Diri Dengan Matang Sehingga Usahanya Bisa Lancar Dan Sukses Oke Terima Kasih Telah Mengikuti Video Saya Sampai Selesai Sampai Bertemu Pada Video Video Saya Selanjutnya